pokoknya telurnya ini begitu buka langsung goreng terus enggak mandek-mandek ya Bu ini kecambah sama seledri ya Bu ya ini kecambahnya matengan apa mentahan Bu Oh mateng Oh ngerti Niki tahu langsung dicampur dengan telur telurnya pintar satu dikasih tahu langsung putihkan keong-keong eh langsung digoreng Oh ini taburannya ibu ya Niki kacang goreng karena apa bu bawang merah goreng bawang merah goreng enggak pakai kelopok pasrah itu ya Oh enggak pakai Oh Niki lontongi lontongi lontong yang bagus bungkus Godong gedang Hai Salon joletan dados pinten Bu di potongi dulu ya biar gampang nanti Oke ini telur tahu ditambah tahu goreng di cacah-cacah taruh di atas nasinya Hai dikasih pelengkap-pelengkapnya dikasih bumbunya yang terbuat dari sambal dan kecap Hai Oke ini kuaun apa kecap Oh iya sama acar terus bawang merah goreng sama kacang tanah eh 10.000 eh Oke ah Halo rek ketemu lagi dengan saya Budiona sukses saya ini lagi di jalan Kumbokarno Ponorogo mau makan sore di warung segota Husijek hahaha nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya tapi sebelum dilanjutkan buat temen-temen yang baru pertama kali nonton channel ini saya ucapkan salam kenal langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya follow juga Instagram Instagram saya at-deteksi ha ya sudah sekarang ayo langsung pesan dan kita makan sore bareng-bareng segota Husijek yang sudah sangat legend ini wih ini gorengnya pakai angklo areng woi Hai hati beriki kata sih bungkus-bungkus ngetep ya Hai gwewonton sing bungkus-bungkus makan sini pun juga bisa tempatnya luas gitu nah ya ada tempatnya lah pokoknya buat makan orang 15 muat lah ini camilan khas Ponorogo ini Assalamualaikum Waalaikumsalam nah nonton sewa kali busintan ini ibu ibu iwiin ibu iwiin kalau si Jack nih ibu iwiin ibu pernah mbah oh mbah tiangpundi ini asli mereka mau asli ponorogo kok namanya kuren kalau si Jack si Jack ngomong mas kan Jackiem ngomong oh Pak Jackiem anu mbahnya wedok oh mbah putri tau niku mbah Jackiem terus nama kerennya si Jack ngomong iya lah tahun pintu mbah Jack nih aku mulai sadean nah sadeannya mesti ini aku ngomong tesehalit mas masalahnya niku ibu ngomong si mbah ini aku tahun 78 berarti mulai sadean di sebelum itu ibu pun ngerencangin mbah oh ibu pun ngerencangin mbah Jack nih ku terus gentosi mbah ini gentosi ini tuh tahun 78 masya Allah berarti WC ke tahun ponjul ya ternyata tapi aku lo gentosi ibuku loh 2010 2010 ini buka tiap hari bu ini tutupnya menawih anten acara tutup kalau ada acara nah jam berapa bukanya Insya Allah jam 5 pun siap sampai sampai jam 10 sampai jam 10 naik nasi tahu sama lontong tahu pintar harganya sami mas sami Rp10.000 ini beda ya sama segotahu segotahu yang lain di Pororogo ya punya ciri khas sendiri-sendiri ya ini 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 segotahu sijek yang alamatnya ada di jalan Kumbokarno Ponorogo jadi satu porsi segotahu sijek ini tadi harganya 10.000 rupiah terdiri dari nasi di bagian bawah kemudian telur yang sudah dicampur tahu putian kemudian digoreng tadi di cacah-cacah bersama tahu goreng kemudian ada ada sayurnya yang terdiri dari seledri kecambah kemudian disiram dengan bumbunya yang terbuat dari cabe dan kecap disiram lagi dengan kecap ada juga acar mentimunnya kemudian taburannya itu ada berambang goreng dan kacang tanah goreng dan selain segotahu di warung segotahu sijek ini juga ada londong tahu harganya pun juga sama 10.000 rupiah dan warung segotahu sijek ini termasuk warung segotahu yang sudah amat sangat legend di Ponorogo sini sekarang diteruskan oleh cucunya ya sudah sekarang langsung kita nikmati aja seperti apa kelezatan segotahu sijek yang sangat legend ini ya bismillahirrohmanirrohim jadi bumbunya kacangnya itu terasa kecapnya juga terasa manis-manis gurih jadinya wah mantap juga sore-sore menikmati segotahu sijek dan segotahu seperti ini biasanya di Ponorogo ini bisa dikategorikan camilan meskipun ada nasi porsinya tapi biasanya porsinya memang tidak terlalu banyak jadi semacam untuk menggancel perut saja dan kalau teman-teman ingat sebelumnya saya sudah sudah pernah mereview dua segotahu di Ponorogo yang pertama segotahu Pak Gareng di selatan alun-alun Ponorogo yang kedua segotahu gemblek di deket pasar pon Ponorogo dan yang ketiga segotahu sijek ini meskipun namanya sama-sama segotahu tapi ternyata ketiganya punya ciri khas yang berbeda oke segotahunya tinggal 3-4 suapan yuk kita tuntaskan hmm 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 oke ini dia suapan terakhir dari segotahu sijek hmm 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 selamat menikmati Alhamdulillah sudah tuntas saya menikmati satu porsi segotahu sijek di jalan kumbokarno ponoro goh ha 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 kemudian telurnya sebelumnya sudah didadar bersama tahu putihannya dicacah-cacah bersama tahu gorengnya ditumpangkan ke atas nasinya dikasih sayur-sayurnya disirem dengan bumbunya ditambah dengan acarnya kemudian taburannya itu ada brambang goreng dan kacang tanah goreng secara keseluruhan menjadi camilan yang nikmatnya layak untuk teman-teman coba ha 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 oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya silahkan like comment share dan subscribe jika belum tetap sehat tetap semangat tetap berpikir positif terus berbuat baik dan tetap berhati Indonesia semoga kita semuanya semakin sukses tadaaa